dari pesaing-pesaing yang lain untuk menciptakan diferensiasi itu itu ada sumber-sumber diferensiasi barang ada lima lima hal yang bisa dilakukan diferensiasi atau proses pembedaan itu Anda bisa lihat di tabel halaman 3.23 yang atas itu coba siapa dibacakan ada lima sumber diferensiasi barang yang pertama adalah halaman 3.23 yang tabel atas itu sudah sumber-sumber diferensiasi barang jadi yang pertama itu bisa dari produknya produk utama jadi produk yang ditawarkan apa ya kalau HP ya HP itu sendiri kalau produk utama itu bisa dilihat dari fiturnya jadi fitur itu hal-hal yang diunggulkan dari produk yang ditawarkan itu dan seterusnya sampai dengan desain terus layanan pendamping atau misalnya kalau HP itu servisannya gimana ya biasakan kalau barang elektronik itu kan ada apa kerusahaan itu kan perlu ada tempat servisnya ya layanan pendamping itu termasuk dengan ini ya servis kalau ada kerusahaan lalu habis itu ada personil jadi personil itu misalnya tenaga pemasarnya gitu ya customer service-nya lalu dengan terkait juga dengan distribusi barangnya ya halus gampang ya kan tidak susah dapat produknya itu itu bisa dijadikan sebagai sumber diferensiasi barang lalu juga yang terakhir adalah citra atau image dari barang itu nah itu adalah diferensiasi jadi diferensiasi itu terkait dengan positioning nah terus ini juga pernah saya singgung kita lanjutkan ke 3.35 3.35 nah jadi sebetulnya ini kita sering sebutnya juga CRM customer relationship management atau strategi untuk menjaga atau memanage relasi relasi disini maksudnya relasi antara perusahaan dan konsumen ini menurut survey menurut survey itu katanya lebih gampang mendapatkan customer baru daripada mempertahankan customer yang sudah menggunakan padu kita jadi lebih gampang kita cari customer baru daripada kita mempertahankan kesetiaan dari customer itu nah dari dari sinilah kemudian muncul strategi relationship atau istilah kerennya tadi CRM tadi customer relationship management oke terus habis itu nah barulah kita masuk ke 4P nah jadi 4P masih ingat apa 4P itu P yang pertama apa produk lalu setelah produk price service price kemudian promotion place nah kita sudah bahas ini waktu TTM ya terus kita lanjutkan ke modul modul 7 mungkin ya yang kemarin waktu TTM belum dibahas ya kan karena tidak ada yang hadir untuk apa presentasi untuk modul 7 ya jadi kita bahas dikit untuk distribusi atau strategi place jadi kalau kita bicara place itu terkait dengan distribusi ya sebetulnya bukan cuma distribusi aja tetapi juga terkait dengan display barang ya display barang lalu juga saluran pemasarannya oke sama-sama kita buka halaman 7.2 nah itu anda bisa lihat ada 3 hal terkait dengan keputusan tempat atau strategi tempat yang pertama adalah saluran pemasaran jadi kalau kita bicara saluran pemasaran itu siapa saja yang siapa saja yang nanti menjadi tempat kita memasarkan produk jadi ini terkait dengan sistem organisasi terus habis itu distribusi fisik ini terkait dengan menggerakkan produk ke tempat yang tepat dalam kuantitas yang tepat dan waktu yang tepat nah ini kalau dalam ilmu teknik industri kebetulan dulu saya belajar juga S2 nya di teknik industri itu kita sebutnya logistik logistik itu terkait dengan ini pergerakan produk dari satu tempat ke tempat lain dalam kuantitas yang tepat waktu yang tepat dan cara yang efisien nah ini adalah distribusi fisik nah tidak hanya itu tapi juga terkait dengan pemajangan produk atau produk display produk display itu juga termasuk dalam strategi place ya ini misalnya bagaimana produk kita itu dipajang di misalnya apa Indomaret atau Alphamaret gitu ya nah semakin strategis pemajangan produk kita maka semakin produk kita itu menjadi pilihan ya ini sebagai contoh ini anda kalau ke mana ya ke Jalavu ya Kerafur ya anda bisa perhatikan di bagian yang jual mie instan ya palmien palmien anda bisa temukan produk Indonesia ya Indomie anda bisa temukan tapi sayang sekali ya untuk layout ya Indomie itu letaknya paling bawah ya coba nanti anda kapan-kapan main ke Carrefour cari di bagian yang jual mie instan cari indomie letaknya di bawah nah itu dari sisi strategisnya kurang strategis karena kalau di bawah itu kan gak kelihatan 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 ke bawah kan gak mungkin konsumen itu kan lihatnya sejajar dengan badannya sampai ke bawah kan gak terlihat nah ini perlu di perhatikan juga dari sisi layout ini nah ini beberapa perusahaan itu rela membayar beberapa perusahaan itu rela membayar supaya produknya itu dipajang di tempat yang strategis jadi ini ya praktek praktek nyata ini jadi untuk beberapa produk yang mau dipajang di tempat strategis oleh Indomaret atau Alfamaret itu mereka harus jadi gak sembarangan nah untuk perusahaan-perusahaan yang mau membayar peletakan produk yang strategis ini pasti akan diletakkan di itu di tempat yang strategis yang gampang dilihat oleh pelanggan jadi ini ada juga cerita ini betulnya untuk Indomaret atau Alfamaret atau perusahaan retailer lainnya itu kalau membunuh sebuah produk itu gampang sekali tinggal diletakkan saja produk-produk itu di tempat yang rahasia maksudnya tempat rahasia itu tempat yang susah dilihat oleh konsumen jadi gak kelihatan nah tinggal seperti itu kan gak laku barangnya barangnya gak akan dibeli oleh konsumen nah itu sebetulnya cara-cara yang bisa dilakukan perusahaan retailer untuk membunuh sebuah produk terkait dengan layouting ini produk layout atau produk display ini nah terus kita lanjutkan nah terus gini terkait dengan saluran pemasaran itu ada macam-macamnya anda coba alaman 7.6 nah itu kan ada gambar itu itu ada tingkat 0 tingkat 1 tingkat 2 dan tingkat 3 nah kalau tingkat 0 itu artinya tidak ada perantara jadi dari perusahaan langsung kepada pelanggan tingkat 1 melalui retailer tingkat 2 melalui grocery dan retailer tingkat 3 melalui agent grocery retailer nah ini strategi ini bisa dipilih saluran pemasaran mana yang bisa dipilih nah ini adalah kasus untuk produk konsumen untuk pasar konsumen anda tahu maksudnya pasar konsumen itu apa pasar konsumen maksudnya apa jadi pasar konsumen adalah iya betul jadi barangnya itu dijual kepada konsumen ya atau istilahnya B2C ya B2C nah selain B2C ada istilah juga B2B artinya bisnis to bisnis ya kalau B2C bisnis to konsumen kalau B2B bisnis to bisnis nah untuk bisnis to bisnis itu barangnya itu dijual kepada perusahaan lain jadi barang dijual ke perusahaan lain nah nanti perusahaan lainnya itu baru yang akan entah dia manfaatkan sendiri bisa atau dia olah sedikit kemudian dia jual lagi bisa nah itu istilahnya B2B oke dan yang dicontoh ini adalah B2C di sebuah perusahaan menjual barangnya kepada konsumen nah salurannya bisa seperti itu nah terus ada juga di 7.8 itu kan nah kalau itu B2C eh sorry B2B ya yang bisnis to bisnis ada yang produser ke konsumen ke konsumen nah konsumennya itu ya ini dari perusahaan lain perusahaan lain terus nah ini ada beberapa tingkat 0 tingkat 0 itu aslinya dari perusahaan langsung ke perusahaan lain tingkat 1 bisa dari perusahaan ke distributor lalu ke perusahaan lainnya itu atau bisa juga melalui representatif oke sekarang pertanyaan saya apa bedanya representatif dengan distributor apa bedanya representatif dengan distributor itu kan ada tingkat satunya itu kan ada distributor dan representatif sekarang pertanyaan saya apa bedanya representatif Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau representatif itu berasal dari perusahaan kita. Jadi istilahnya perusahaan kita punya sebuah perusahaan yang mengurusi tentang saluran perusahaan kita. Sebagai contoh gini saja yang gampang misalnya di Indonesia Apple itu dia punya distributor dan punya juga sekarang ya dulu nggak punya sekarang punya dan representatif. Nah dulu kan produk-produk Apple itu kalau kita mau beli itu kan dapet misalnya distributornya mana Satelindo gitu-gitu kan. Terus mana lagi yang terkenal ya kan kalau untuk di Indonesia itu kan ada beberapa distributor kan untuk HP kan. Yang salah ingat tuh Satelindo lah Satelindo dan beberapa kan. Nah kalau di Taiwan itu ada di Taiwan itu ada Arcao itu ya. Nah itu distributor itu seperti itu lah. Seperti itu. Jadi perusahaan lain yang bekerja sama dengan perusahaan kita untuk memasarkan produk. Nah terus kalau yang representatif itu adalah perusahaan kita sendiri yang tugasnya menyalurkan produk kita. Nah kembali lagi tadi misalnya HP tadi ya kalau distributornya itu ya tadi yang Satelindo dan sebagainya itu. Lalu ada juga sekarang Apple punya Apple Store. Di Jakarta itu ada Apple Store. Nah Apple Store itu ya punya Apple sendiri ya kan. Punya Apple sendiri tapi ya itu menjualkan juga produknya. Jadi kita lihat produk Apple itu bisa disalurkan melalui distributor. Bisa juga dijual melalui Apple Store. Nah itu adalah maksud dari representatif dan distribusi. E-distributor. Terus habis itu. Eh kita materinya sampai modul berapa ya. Eh kok banyak sekali ya. Oh iya iya benar ya. Oke. Harus cepat ini ya. Supaya nggak terlalu malam. Oke. Oh ini. Yang pernah keluar juga dalam ujian. Elemen 714. Oh tidak. Bukan itu. Itu 722. Anda buka alaman itu 722 itu. Nah 722 ini yang tabel itu. Yang tabel itu Pak Mas. Nah ada tiga macam saluran pemasaran. Ada yang namanya distribusi intensif, selektif, dan eksklusif. Nah coba dibaca dulu sebentar. Nanti kalau sudah ngerti gitu ya. Disampaikan ya. Apa yang Anda ngerti. Apa bedanya eksklusif, selektif, dan intensif. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. memang bis eksekutif ya eksklusif oh enggak salah, hari ini kita bahasnya modul 3 dan modul 7 saja 9 kan nanti masih ada online ke 6 nah oke eksklusif jadi eksklusif Anda tahu enggak artinya eksklusif itu apa nah jadi eksklusif itu jadi terpisah gitu ya terpisah gitu ya jadi nilainya jadi untuk barang-barang yang branded itu biasanya mereka akan jual menggunakan strategi distribusi eksklusif jadi enggak sembarangan tempat kita bisa jumpain nah itu eksklusif itu maksudnya seperti itu nah terus selektif selektif itu ya sebetulnya hampir sama dengan eksklusif tapi enggak se-strict eksklusif jadi enggak se-separah eksklusif maksudnya gitu ya jadi enggak terlalu ketat untuk memilih tempat distribusinya nah biasanya ini untuk produk-produk semacam furniture gitu ya sofa gitu ya nah itu kita masukkan ke selektif lalu yang intensif jadi kalau intensif itu artinya intense jadi ya sembarang lah dimana aja pokoknya barang ini bisa ditemui gampang gitu ya bisa dibeli dimana-mana nah tadi mas adi sudah sampaikan contohnya rokok pak gitu ya ya betul sekali rokok rokok itu salah satu produk yang distribusinya intensif jadi sasarannya apa supaya barangnya gampang dicari ya kan oke eh waktu penjelasan produk sepertinya belum ada yang menjelaskan mengenai ini ya convenient produk shopping produk gitu sudah sudah belum nah jadi belum ya ada yang tahu apa itu convenient produk shopping produk specialty produk itu ya mengenai hal itu silahkan ini juga keluar dalam ujian ini jadi produk itu dibedakan menjadi 4 macam nah ini halaman 4.21 itu nah ini juga selalu keluar dalam ujian ini 4.21 jadi produk itu dibedakan menjadi 4 ada convenient product ada shopping product ada specialty product dan unsort product nah kalau convenient product itu apa sering dibeli ya jadi kayak rokok itu kan sering dibeli terus perencanaannya rendah jadi kalau misalnya mau beli rokok kan gak usah mikir-mikir sampai seminggu dulu kan aku mau tuku rokok minggu ngarep kan lucu ya kan kalau beli rokok ya beli rokok gak usah rencana sampai lama gitu kan terus sedikit usaha membanding-bandingkan membanding-bandingkan kadang di rokok gak mungkin anda mau membanding-bandingkan ya regoni vira vira sampai yang limet gitu kan gak mungkin ya kalaupun ada selisih paling kan gak seberapa jadi membandingkannya tetap ada lah saya pikir semua orang konsumen itu kan kalau beli barang membandingkan itu wajar tapi yang membandingkannya ya gak sampai pakai kalkulator gitu ya hitung-hitungan gitu kan gak sampai seperti itu nah itu anda lihat di halaman 4.21 distribusinya intensif ya intensif tadi yang sudah saya jelaskan sasarannya supaya produk itu dapat terjangkau seluas-luasnya oleh konsumen nah terus kategori yang kedua itu shopping nah kalau shopping itu jarak dibeli terus perencanaan pembelian matang nah ini misalnya untuk produk-produk elektronik elektronik hp itu gitu kan terus pakaian itu juga termasuk terus televisi itu shopping jadi kan kalau kita beli hp itu kan gak sering kan ya beli kan mungkin setahun sekali terus juga perlu ada perencanaan pembeliannya matang ya kan gak mungkin kita beli hp kayak beli kerupuk atau beli rokok tadi kan tetap harus mikir ya karena kan harganya juga gak murah murah itu ya harganya juga gak murah murah sekali jadi perlu ada pertimbangan yang matang terima kasih